Pedagang nakal kembali berpulang dalam sebuah pengerpekan di sebuah rumah pengolahan bakso, petugas menemukan daging babi yang diduga akan digunakan sebagai bahan oplosan membuat bakso. Bakso oplosan daging sapi dan babi ini boleh jadi bukan pertama kali dilakukan tersangka. Kuat dugaan, sudah banyak daging bakso oplosan yang diduga lolos ke pasaran sebelum dilakukan pengerpekan. Kepala Suku Dinas Pertanakan Jakarta Selatan bahkan mencurigai adanya penyebar luasan bakso oplosan babi di Jakarta Selatan. Ada tiga kecamatan lagi yang dianggap rawan dan sudah dijadikan target operasi penyebaran bakso oplosan babi antara lain kecamatan Cilandak, Kebayoran Lama dan kecamatan Kebayoran Baru. Sebanyak 50 kg daging babi digiling di tempat penggilingan ini setiap harinya dan menghasilkan kurang lebih 15.000 butir bakso. Dan sayangnya bakso-baso itu beredar di tukang bakso di kawasan Kebayoran Baru. Selain kawasan Jakarta Selatan, kasus bakso oplosan daging sapi juga ditemukan di kawasan Jakarta Utara. Petugasudin Pertanakan Jakarta Utara juga menemukan kasus bakso oplosan babi di sebuah tempat penggilingan daging bakso di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok. Banyaknya temuan kasus pembuatan bakso oplosan babi di Jakarta Selatan dan Utara diakibatkan lemahnya payung hukum untuk menjerat para produsen. Para pelaku hanya dikenakan hukuman 3 bulan dan dendal semaksimal mungkin 5 juta rupiah. Selain lemahnya aturan hukum, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga menuding lemahnya pengawasan menjadi salah satu alasan bagi pedagang nakal melakukan praktek curang yang merugikan konsumen. Kenakalan para pedagang yang bertujuan merup untung dan merugikan konsumen biasanya terungkap dalam sebuah razia yang dilakukan menjelang lebaran. Mulai dari kasus hati bercacing, ayam tiren, hingga daging gelonggongan menjadi temuan rutin petugas menjelang lebaran. Namun setelah lebaran berlalu, para petugas sepertinya libur panjang hingga lebaran tahun depan. Namun pada kasus baso oplosan daging sapi dan babi, jelas merupakan kenakalan yang tidak bisa dimaafkan. Tingginya harga daging sapi yang hampir menyentuh harga 100 ribu rupiah per kilogram di pasaran Jakarta tidak bisa dijadikan alasan bagi pedagang untuk menipu dan menodai keimanan konsumen. Sebab secara syariat, makan daging babi hukumnya haram dan pantangan untuk memakan daging babi merupakan harga mati yang tidak boleh dilanggar. Tim Liputan dan Setuju